Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan Terima kasih atas kehadirannya pada Conferency Pes Yang diselenggarakan oleh monitoris pengijaran Terkait isu aktual selama ini Yang saat ini sedang digandungi Dan menjadi sorotan publik di Jawa Barat Maupun juga di Indonesia Dalam kaitannya dengan penerimaan mahasiswa baru Bagaimana kaitannya dengan penerimaan mahasiswa baru Di lingkungan Universitas Pengijaran Pak Rekan-rekan akan menyampaikan Terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis Dalam kaitannya dengan penerimaan mahasiswa baru Di Universitas Pengijaran Baik dalam kaitannya dengan Senang GKN Maupun juga dengan SPPTN Juga dalam kaitannya dengan Laya Tambung Dan juga yang selama ini Unpad komik pada Jawa Barat Masyarakat Jawa Barat Dengan unpadnya Dan juga ada isu yang aktual yang nanti akan langsung disampaikan oleh Pak Rektor Di hadapan kita semua sudah hadir Pak Rektor 4 Prof. Trianggul Ahmad Didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Dr. Aribainus Dan juga Direktur Pendidikan Budi Perisat Pengijaran Prof. Budi Sedia Budiawan Dan juga Dekan Fakultas Kedokteran 4 Ibu Dr. Yodi Fuada Kami persilahkan Pak Rektor Untuk menyampaikan berbagai halnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan selamat siang Terima kasih pada semua rekan-rekan wartawan yang telah berkena hadir pada acara siang hari ini Jadi kita ketemu bersama setiap tahun Negara kita menyerahkan program atau kegiatan yang rutin dilakukan Terkait dengan penerimaan musuh baru Kita faham bersama itu Dan periodisasinya Masih itu dilakukan sekitar awal-awal tahun ini Karena secara periodik itu juga menyesuaikan dengan akhir tahun ajaran pada sekolah menengah atas Nah sekarang kegiatan itu sudah mulai bergulir Minggu lalu secara nasional sudah dilakukan launching oleh Menteri Ristek Dikti Terkait dengan SNMPTN dan SBMPTN Dengan dasar itu perlu dilakukan sosialisasi sebaik mungkin pada masyarakat Karena bisa setiap perbuatan tinggi atau universitas memiliki strategi atau polisi tambahan yang berbeda Ada polisi umum yang disampaikan oleh Kementerian Bersama dengan Majelis Rektor Perluan Tinggi Negeri Terkait dengan SNMPT dan SBMPTN Kami UNPAD berinisiatif melakukan kegiatan ini Untuk sedini mungkin juga memberikan informasi kepada masyarakat Karena di bulan-bulan seperti ini Masyarakat khususnya siswa SMA kelas 12 Beserta orang tuanya Sudah mulai Akan menetapkan pilihan masuk peruan tinggi yang mana Dan dari jadwal yang ada Seluruh sekolah sudah diminta Mengisi pangkalan data siswa sekolahnya PDSS Sebagai landasan nanti Sistem seleksi melalui SNMPTN dijarakan Jadi datanya dimasukkan dulu Setelah selesai data dimasukkan Nanti tahapan seperti apa Pak WR1 atau Wakil Wiktor Benang Akademik Masyarakat bisa menyampaikan Jadi jaras kesannya Setelah pangkalan datang masuk Baru nanti Di akhir bulan Februari Tanggal 29 Para siswa sekolah ini Sudah bisa mulai melakukan proses pendaftaran Nah Sebelum proses pendaftaran dilakukan Akan sangat baik Jika mereka paham betul Berbagi informasi Karena itu akan dilandasan mereka menentukan pilihan Nah itu pentingnya kami hari ini Melakukan pertemuan Menyampaikan berbagai informasi Jika masyarakat ingin memilih empat Sebagai tujuan tempat mereka Melakukan proses pendidikan lanjutnya Nah poin pertama Yang lazim perlu diketahui Di samping hal jenerik yang disampaikan pada SNMPTN Ini upaya mengimplementasikan kebijakan SNMPTN bahwa Kuota ya Secara nasional Ada perubahan Yang mungkin rekan-rekan wartawan sudah Atau media sudah mengetahui Bahwa dibanding dengan tahun yang lalu Tahun ini Kuota SNMPTN itu Mengalami perubahan Kalau tahun lalu Minimal 50% Sekarang menjadi minimal 40% Lalu SBMPTN Begitu Sekarang Minimalnya menjadi 30% Dan Jalur mandiri Kuotanya bertambah maksimalnya Menjadi 30% Berapa besar Prosentase masing-masing Di masing-masing peruan tinggi Diserahkan kepada Kebijakan masing-masing Peruan tinggi Hari ini kami akan menyampaikan Bersama sejajaran Tahun ini seperti halnya tahun yang lalu Hanya akan membuka Dua jalur penerimaan Yaitu SNMPTN dan SBMPTN Tidak membuka jalur Pandiri Dengan prosentase yang tidak Berubah Tetap 50% 50% Seperti halnya tahun yang lalu Dasar kebijakan ini Sama prinsipnya dengan tahun yang lalu Pertama Dari sisi Practicability Bahwa secara nasional sudah ada Sistem yang memang bagus dijalankan Ya kami ikuti itu Lalu SNMPTN Lalu secara nasional ada SNMPTN Ya kami ikuti Dengan Dua jalur ini Yang sudah dinerai handal Artinya praktis kami tidak perlu Menjalankan Suatu sistem seleksi yang Lain lagi Nah sisi lainnya juga Lazimnya Bahwa jalur Mandiri itu dibuka Nah ini kan terkait juga Adanya peluang seleksi yang Walaupun tidak seluruhnya Walaupun tidak seluruhnya Tapi ada satu pendekatan Jalur mandiri itu Proses seleksi yang Tidak hanya Memberikan peluang Didasarkan pada Pengumuman akademik Karena biasanya di jalur Mandiri ini ada Sistem Apa Biaya pendidikan yang berbeda Dengan jalur SNMPTN dan SBPTN Walaupun sekarang Baik Menteri Ristek Dikti Walaupun Pimpinan Majelis Rektor Buang Tinggi Negeri Sudah melekankan Bahwa lewat jalur Mandiri pun harus dibuka Jalur-jalur bagi mereka yang Bidik misi Umumnya dulu kan Bidik misi itu Maksudnya lewat jalur SNMPTN saja Sekarang Semua jalur sudah dibuka Bagi Bumpan Karena komitmennya Penyelenggaran pendidikan ini Apalagi ini Perluang Tinggi Negeri Memang diharapkan Perang pemerintah Lebih kuat Di aspek Pembiayaan Kami pun sudah berkomitmen Tahun ini Tidak akan meningkatkan Dukate Begitu Sehingga kalau Bukannya tidak meningkat Sistemnya juga Kita jalankan Seperti yang Tahun sebelumnya Itulah dasarnya Nah mungkin yang Lebih menarik Poin yang berikutnya Atau yang kedua Gini Sebelum yang ketiga Seperti tahun-tahun Sebelumnya Yang sudah dirintis Sejak Kepemimpinan Rektor Resor Ganjar Sempat memiliki Program Nyakajabar Mungkin Di antara Apa Media juga sudah Memahami itu Program ini pun Tetap akan kami jalankan Melalui Jalur SNPTN Majority-nya Program Nyakajabar ini Ini program afirmasi Bagi Siswa-siswa SMA di Jambal Dan dengan digulirkannya Program ini Dalam evaluasi kami Sudah memberikan Kontribusi kuat Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat Bia Barat Dengan tetap Mendasarkan pada Standard Akademik yang baik Dan evaluasinya pun Mereka Mengikuti proses Berdikannya dengan Cukup baik Dengan dasar itu pula Mulai besok Kami akan Melakukan Roadshow Kembali Ke seluruh Kota-Kopaten Agar Masyarakat Lebih mengetahui Lagi Yusufnya di Provinsi Jawa Barat Tentang program ini Sekarang Poin ketiga Yang menjadi hal Yang baru Sekarang yang saya Sampaikan Di beberapa Waktu yang lalu Secara tidak langsung Saya pernah Memberikan Sosialisasi Bahwa Sejak direncanakan Tahun 2012 Ini juga Kaitan dengan Salah satunya Programnya Kajabar Unpah Sudah Merencanakan Khususnya Pada program Studi pendidikan Dokter Dan program Studi pendidikan Dokter Spesialis Bahwa Mulai Tahun 2016 Akan membebaskan Biaya pendidikan Kata gampangnya Gratis Kan Kalau tadi Panjang Jadi Mulai Tahun 2016 Seleksi Masyarakat Sekarang Sekarang Untuk Pendidikan Dokter Dan Dokter Spesialis Itu akan Bebas Bidikan Atau Gratis Kenapa Kami Sampaikan Hari ini Ini Terkait SMPTM Dan SMPTM Jadi Mereka Yang memilih Mau sekolah Kedokteran Di Upad Harus Sudah Tahu Mulai 2016 Ini Bebas Biaya Gratis Dan Mereka Sudah Mulai Mendaftar Hanya Tadi Saya Tambahkan Sarat Dan Ketentuan Berlaku Apa Sarat Dan Ketentuannya Sebelum Sarat Dan Ketentuannya Kami Sampaikan Mungkin Penting Mengetahui Kenapa Ada Program Seperti Ini Nah Masyarakat Sangat Mengetahui Pendidikan Dokter Menjadi Salah Satu Pendidikan Dalam Aspek Atau Kata Guri Pembiayaan Adalah Pendidikan Yang Tinggi Pembiayaan Maha Sebetulnya Sejak UKT Diterapkan Bahkan Sebelumnya Juga Untepat Sudah Mendorong Sejak Smoke Dihilangkan Sebetulnya Pendidikan Dokter Smoke Untuk Pendidikan Dihilangkan Kita Sudah Menekankan Menjadi Program Sudah Dihilangkan Dokter Yang Biyanya Paling Murah Jadi Satu Polisi Ini Didorong Untuk Tadi Memberikan Kesempatan Yang Sama Secara Terbuka Kepada Seluruh Masyarakat Yang Memang Punya Kemampuan Akademik Untuk Dapat Sekolah Kedokteran Saat Saat Ini Sudah Dilakukan Sudah Dilakukan Dengan Adanya Pemberian Biasiswa Dan Itu Sudah Berlangsung Sejak Bidik Misi Ada Bahkan Faktas Dokteran Yang Penerima Bidik Misi Tertinggi Selama Ini Sudah Ada Namun Dari Data Yang Diperoleh Bahkan Diktifun Sudah Mencatat Masuknya Keperbuahan Tinggi Itu Masih Didominasi Oleh Golongan Yang Memang Secara Ekonomi Lebih Baik Serah Didorong Terus Pemberian Biasiswa Tapi Kenyataannya Begitu Kalau Sifatnya Memang Suatu Kompetisi Memang Bebas Jadi Artinya Apa Aspek Pembiayaan Ini Masih Menjadi Permasalahan Maka Sekarang Supaya Tidak Ada Kerauguan Lagi Sudah Bebas Saja Tapi Saya Juga Selalu Mengingatkan Pendidikan Yang Baik Itu Punya Tiga Ciri Paling Tidak Pertama Masuknya Susah Jadi Kalau Masuk Perluan Tinggi Gampang Ragu-ragu Kita Bagus Enggak Itu Kalau Masuknya Susah Kompetisinya Berat Itu Biasanya Bagus Sekolahnya Kedua Luarnya Susah Karena Standarnya Tinggi Dan Ketiga Mahal Kalau Murah Ragu-ragu Kita Lalu Kok Ini Gratis Jadi Pendidikannya Tetap Mahal Cuma Hanya Biaya Biaya Ini Tidak Dibebankan Kepada Peserta Dini Institusi Nanti Yang akan Mencarikan Biaya Seperti Apa Nah Sekarang Aspek Berikut Yang Mesti Pahami Khusus Di pendidikan Dokter Mungkin Semua Rekan-rekan Dari Media Memahami Pendidikan Dokter Ini Kan Targetnya Untuk Membantu Pelayanan Kesehatan Semua Paham Betul Aspek Berat Dalam Pelayanan Kesehatan Dari Sisi Tenaga Dokter Dan Keter Spesialis Itu Dua Satu Jumlahnya Memang Masih Belum Membunyai Target Rasio Antara Ketersediaan Dokter Dan Jumlah Penduduk Kedua Yang Juga Berat Terus Dihadapi Adalah Aspek Distribusi Dari Ketersediaan Tenaga Dokter Semua Mungkin Memahami Kebanyakan Spesialis Dan Dokter Itu Masih Berkumpul Di Kota-kota Besar Kalau Di Daerah 3T Terdepan Tertinggal Dan Sebagainya Tidak Penuh Jauh-jauh Bahkan Di Jawa Barat Pun Masih Cukup Banyak Katakanlah Puskesmas Yang Punya Pemerintah Kalau Klinik Rata-rata Yang Swasta Mereka Bisa Berdiri Kalau Sebenarnya Tenaga Puskesmas Pun Belum Sepenuhnya Di Jawa Barat Ini Memiliki Tenaga Dokter Yang Memadai Baik Dari Sisi Jumlahnya Apalagi Rasio Nanti Detailnya Sebetulnya Kalau Melihat Data Ke Dinas Kesehatan Jawa Barat Ada Saya Punya Data Itu Nah Salah Satu Sebab Kenapa Sampai Distribusinya Tidak Bisa Merata Memang Sejak Tahun Berapa Dihilangkannya Peraturan Yang Mewajibkan Lulusan Kedokteran Itu Ada Wajib Kerja Sarjana Sehingga Lulusan Itu Punya Kebebasan Mau Memilih Tempat Kerja Di Mana Saja Bahkan Walaupun Pemerintah Menyediakan Program PTT Itu Apa Ya Pegawai Tidak Tetap Itu Pun Tidak Jarang Formasi Yang Disediakan Tidak Terisi Karena PTT Ini Biasanya Ditempatkan Di tempat Tempat Memang Terpencil Ya Karena Sifatnya Voluntary Bukan Kewajiban Dasar Voluntary Sukarela Ya Karena Tadi Mereka Kan Sekolah Atas Kemua Sendiri Atas Biaya Sendiri Apalagi Mahal Sehingga Ada Kecenderungan Tadi Ya Mereka Pasti Akan Mencari Tempat Pengabdian Yang Cukup Nyaman Bagi Mereka Walaupun Kebanyakan Saya Tetap Berkeyakinan Para Dokter Dan Terspesiesi Juga Punya Sikap Pengabdian Namun Realitasnya Seperti Ini Sekarang Banyak Daerah Yang Memang Masih Belum Terisi Dokter Maupun Dokter Spesialis Apalagi Dengan Implementasi BPJS Sekarang Kita Ketahui Banyak Rumah Sakit Rumah Sakit Ya Pasien Yang Mengantri Untuk Dilayani Di Rumah Sakit Khususnya Rumah Sakit Pusat Rujukan Satu Karena Keterbatasan Memang Kapasitas Rumah Sakit Didorong Sekarang Beberapa Rumah Sakit Meningkatkan Kapasitas Kelasnya Dan Untuk Meningkatkan Kelas ini Kebanyakan Kendalanya Ada Di mana Ada Di Pemuruhan Tenaga Khususnya Tenaga Dokter Spesialis Kalau Rumah Sakit Kalau Puskesmas Itu Tenaga Dokter Nah Kami berpikir Salah satu Jalan Untuk dapat Mengatasi Kontribusi Ini Atau Distribusi Ini Maka Harus Ada Satu Upaya Yang Bisa Mendorong Agar Lulusan Kapas Kedokteran Ini Dapat Diatur Penempatannya Upaya Memberikan Bebas Biaya Ini Karena Memang Bukan Investasi Pribadi Sebenarnya Begitu Maka Diharapkan Mereka Lebih Punya Kemampuan Kesuka Relaan Disamping Dalam Pendidikan Nanti Dibangun Sikap-sikap Tadi Tapi Secara Sistem Kami Berupaan Untuk Menorong Agar Lulusan Ini Nanti Dapat Diatur Penempatannya Sehingga Dapat Menuhi Wilayah Wilayah Yang Selama Ini Memang Kurang Tenaganya Ini Menjadi Salah Satu Upaya Walaupun Ada Upaya-upaya Lain Yang Sudah Dilakukan Nanti Saya Atau Dekan Kampas Dekan 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 Sejak Proses Pendidikannya Sudah Kita Lakukan Dengan Mendistribusikan Proses Pendidikan Jadi Sekali Lagi Dasar Kebijakan Upad Menerapkan Bebas Biaya Pendidikan Kependidikan Dokter Dokter Spesialis Adalah Tuk-tuk-tuk bisa Menghapus Jangan Sampai Orang Tidak Bisa Sekolah Kedokteran Karena Masalah Biaya Kedua Kedua Tadi Upaya Kita Bisa Mengatasi Permasalahan Distribusi Tenaga Dokter Dan Dokter Spesialis Karena Dengan Negara Yang Membiayai Ini kan PTN Nah kan Negara Bisa Ikut Mengatur Distribusinya Kenapa Kami Sampaikan Sekarang Supaya Sekarang Masalah Tahun Yang Daktar Ke 4 Jadi Kalau Tahun Ini Nanti Daktar SNMPT Atau SBMPT Memilih Program Pendidikan Dokter Program Sudi Pendidikan Dokter Dia Sudah Tahu Satu Sisi Gembiranya Tenang Tidak Usah Bayar Sisi Berikut Yang Dipahami Nanti Seltang Lulus Akan Mendapatkan Penempatan Dari Universitas Untungnya Apa Baik Dia sudah Punya Kepastian Lulus Akan Terjadi Mana Tidak Perlu Mencari Sendiri Karena Resulta Jajaran Sudah Bekerjasama Paling Tidak Untuk Wilayah Jawa Barat Tapi Bukan Berarti Menutup Kemungkinan Mereka Yang Lulus 4 Juga Dapat Dimanfaatkan Oleh Daerah Daerah Lain Di Luar Jawa Barat Yang Memang Membutuhkan Hanya Kami Akan Lebih Memperintaskan Jawa Barat Kenapa Memang Kenyataannya Untuk Wilayah Jawa Barat Pun Kebutuhan Dan Dokter Masih Cukup Tinggi Ini Salah Satu Landasan Karena Nanti Tanggal 29 Februari Para Murid SMA Ini Dan Orang Sudah Memilih Ini Jadi Kalau Nanti Milih Produksi Pendidikan Dokter Di Umpan Dia Sudah Tahu Betul Pertama Nggak usah Repot-repot Memikirkan Cari uang Untuk UKT Dan sebagainya Bahkan Kalau Kedokteran Sudah Cukup Lama Masuk Tahun Pertama Itu Disediakan Dormiteri Jadi Nggak usah Nyari Tempat Kos Nggak usah Memikirkan Biaya Pendidikan Hanya tadi Mohon diingat Siap-siap Ya Sebenarnya Sisi baik Membangun Sikap-sikap Pengabdian Ditempatkan Di daerah-daerah Yang membutuhkan Kan amalnya Lebih besar Berikutnya Lagi Jelas Penempatannya Nggak usah Pusing-pusing Nyari tempat Pengabdian Jelas Supaya Jangan kaget Maka kami Menyampaikan Sosialis Ini Sekarang Kami mohon Bantuan Teman-teman Dari media Untuk dapat Ikut Mensosialiskan Ini Karena Yang Sekolah Di empat Juga Khusus Pengabdian Ini Bukan Hanya Orang Jawaran Masalahnya Gitu Jadi Kalau Ada Orang Dari Bukit Tinggi Banyak Yang Sekolah Sini Medan Nanti Harus Siap Mungkin Tidak Kembali Ke Bukit Tinggi Mungkin Tapi Ditempatkan Dimana Di Rancabu Ayat Itu Lahan Amal Besar Perang Lagi Begitu Nanti Hal Detail Tentang Berapa Kuota Jumlah Yang Tersedia Untuk Masing-masing Program Sudi Nanti Akan Disampaikan Oleh Pak Wakil Rektor Atau Pak Direktur Pendidikan Kalau Terkait Dengan Hal Detail Lebih Mendalam Tentang Program Sudi Pendidikan Dokternya Kedodekan Kedodekan Yang Disini Mungkin Tambahannya Tahun Ini Kami Membuka Satu Program Sudi Baru Melalui Jeluar SBMPTN Yaitu Program Sudi Kedodekan Hewan Ini Juga Penting Sekali Karena Sampai Sekarang Untuk Serutan Air Sebetulnya Masih Kurang Kebutuhan Dokter Hewan Bayangkan Tiap Idul Adha Kesehatan Hewan Padahal Tenaga Dokter Hewannya Terbatas Itu Minimal Yang Rutin Ya Melakukan Pekerjakan Hewan Sehat Belum Mengatasi Permasalahan Hewan Sakit Sekarang Itu Banyak Penyakit Penyakit Manusia Terkait Dengan Penyakit Hewan Zoonosis Jawa Barat Saja Untuk Provinsi Dengan 46 Juta Penduduk Itu Hanya Ada Satu Fakultas Terkenan Hewan Hanya Ada Di IPB Padahal IPB Bukan Hanya Masuk Sekolah Jawa Barat Sehingga Dorongan Membuka Fakultas Sekolah Hewan Selain Menjadi Kebutuhan Nasional Paling Tidak Menjadi Kebutuhan Provinsi Jawa Barat Ini Bagian Dari Empat Kajabar Kami Sudah Mendapatkan Dorongan Dari Gubernur Jawa Barat Juga Agar Secara Fasilitas Memadai Empat Siap Menjalankan Itu Mungkin Sementara Itu Jika Ada Hal Yang Perlu Diklarifikasi Saya Silahkan Ya Silahkan Ada Yang Mau Bertanya Tolong Disampaikan Dari Penempatan Itu Apakah Dikoritaskan Misalnya Dari Papua Lagi Di Papua Baik Sekarang Penempatan Yang kedua Dulu Jadi Penempatan Prioritasnya Memang Untuk Memenuhi Kebutuhan Jawaban Tapi Kembali Tidak Menutup Kemungkinan Katakanlah Nanti Contoh Begini Sudah Ada Satu Program Afirmasi Untuk Daerah Papua Jadi Memang Setiap Tahun Kami Menerima Mahasiswa Asal Papua Untuk Penikah Dokter Kesini Itu Targetnya Memang Kembali Kesana Ada Itu Jumlahnya Oleh Dikti Sedang Diatur Tapi Kami Memang Sudah Komit Untuk Dapat Menerima Itu Pembiayanya Kami Menyediakan Tidak Kami Tidak Tidak Bergantung Pada Biasa Sedikan Oridiki Maupun Pemerintah Daerah Papua Ini Inklusif Termasuk Yang Kami Siapkan Atau Katakanlah Ada Provinsi Lain Yang Memang Memerlukan Mereka Bisa Bekerja Sama Dengan Empat Tolong Ya Nanti Saya Butuh Perlu Sekian Dokter Nanti Bisa Kami Komitmen Kan Kembali Utamanya Mayortasnya Untuk Pentingan Jawa Barat Tahun Ini Kuota Yang Kami Sediakan 250 Jadi 125 Lewat SMPTN 125 Lewat SMPTN Sumber Pembiayaan Itu 4 Nanti Akan Menyediakan Dari Mana Kami Peroleh Selama Ini Kami Sudah Mendapatkan Komitmen Dari Beberapa Instansi Khusususnya Dari Kemerintah Daerah Baik Provinsi Jawa Barat Kota Kabupaten Karena Kenyataannya Mereka Memerlukan Tenaga Jadi Mereka Siap Untuk Bisa Memberikan Bantuan Biaya Pendidikannya Dengan Cara Ini Juga Sebetulnya Bisa Terjadi Nanti Seperti Kontrak Kota Kabupaten Itu Tidak Mukla Yang Dikontrak Itu Mereka Yang Berasal Di Kabupaten Tersebut Jadi Misalnya Kabupaten Kuningan Mereka Akan Menyediakan Misalnya Saya Menyediakan 5 Biasiswa Itu Tidak Menyediakan 55-nya Anak SMA Beri Kuningan Tapi Nanti Kembalinya Ke Kuningan Dan Ini Tidak Hanya Untuk Pemerintah Provinsi Atau Bumat Bisa Juga Fihak Fihak Swasta Terutama Untuk Rumah Sakit Untuk Spesialis Bisa 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 Selama Ini Hampir Jarang Fiat Rumah Sakit Suasa Melakukan Investasi Untuk Sumber Daya Manusia Sekarang Mereka Sudah Bisa Melakukan Itu Jadi Sejak Awal Menyekolahkan Orang Kalau Selesai Nanti Kembali Ke Rumah Sakit Yang Memberikan Biar Pendidikannya Begitu Ya Jelas Ya Oke Ada Lagi Silahkan Ya Silahkan Saya Yafi Dari Bapak Bapak Tadi Misalnya Pendanaan Itu Ada Dari Beberapa Kabupaten Apakah Ada Misalnya Kemungkinan Misalnya Kabupaten Itu Memanggaskan Sesuai Bumpa Bumpa Misalnya Bumpa Meliti Bapak Khususus Saya Jika Jika Tidak Boleh Mereka Menyumbangkan Jadi Mereka Masa Terhak Kepada Sejauh Ini Berapa Pendanaan Untuk Satu Siswa Di Kepada Sampai 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 Jadi Kembali Tadi Kalau Khusus Untuk Kota Kepada Jawa Barat Dengan Implementasi Program Kajabar Itu Sebetulnya Tiap Kota Kepada Sudah Mendapatkan Kuota Afirmasi Dua Siswa Perkota Bebatan Satu Ini Terbuka Lewat Jalur Dodanya Seremeten Satu Yang Dibayai Bedik Misi Satu Yang Tidak Bedik Misi Dibayai Bedik Misi Sebenarnya Tidak Bisa Karena Sarat Dilihat Kapasitas Ekonominya Selebihnya Itu Empat Yang Menetapkan Nanti Jadi Tidak Menetapkan Anak Dari Daerah Tersebut Karena Selebihnya Ini Kompetisi Bebas Ini Dasarnya Tetap Dalam Program Ini pun Seleksi Akan Beli Dengan Bagaimana Saja Jadi Mereka Yang terbaik Diterima Nanti Mereka Tidak Perlu Bayar Ini Perlu Disampaikan Itu Jangan Jangan Nanti Bukan Gini Kenapa Kami Sampaikan Lebih Awal Ah Saya Enggak Mau Dibayarin Dan Saya Enggak Mau Ditempatkan Ya Sudah Jangan Trafer Ke Unpan Jadi Kalau Ada Yang Begitu Dia Berarti Bersaing Yakin Bisa Lolos Tapi Dia Punya Sikap Saya Enggak Mau Ditempatkan Saya Bagaimana Saya Jangan Daftar Ke Unpan Seperti Itu Dan Itu Tidak Menutup Kesempatan Dia Untuk Di Dokter Karena Banyak Program Ada Program Sebenikan Dokter Di Yang Boleh Dia Ikuti Tapi Kalau Ingin Sekolah Di Unpan Saya Tengah Di Unpan Karena Kualitas Bagus Dan Sebaiknya Siap Seperti Ini Cukup Jelas Ya Jadi Mahasiswa Sejak Awal Tidak Tidak Dibatkan Dimana Tapi Dia Pasti Harus Tahu Bahwa Dia Dibatkan Di Wilayah Joban Terus Kalau Gitu Keberapa Tahun Depan Pak Ini Baru FK Atau FK W Juga Terus Selain Kedua Yang Setelah Pelayanan Dasar Kepulik Masyarakat Ada Lagi Masih Promosor Daya Rupa Untuk Pendidikan Seperti Ini Karena Pendidikan Satu Saya Gratis Kalau Saya Baik Jadi Langkah Awalnya Sebetulnya Bukan Berbicara Biaya Saya Sampaikan Lagi Jadi Bukan Semata Mata Biaya Karena Biayapun Sekarang Masih Diperlukan Ada Tetap Menjadi Target Masyarakat Terus Punya Kontribusi Sehingga Ini pun Nanti Begitu Kalau Ada Mereka Yang Mampu Diterima Gratis Lalu Dia Bila Asap Tetap Ingin Nyumbang Untuk Silahkan Nyumbang Untuk Berbagi Hal Karena Partisipasi Masyarakat Dalam Pending Pending Pada Aspek Tenaga Strategik Sebetulnya Karena Dokter Ini Punya Masalah Dalam Distribusi Termasuk Tadi Yang Sebut Dokter Gigi Pun Sama Nah Ini Kami Mentargetkan Sudah Berbicara Dengan Dekat Konsul Hidrat Sudah Melakukan Survei Insya Allah Dua Tahun Lagi Jadi Dua Tahun Ini Kami Exercise Dengan Kedokteran Sebetulnya Kedepan Sebab Kalau Perawat Banyak Yang Juga Strategis Nanti Terkait Implementasi BPDS Adalah Tenaga Farmasis Tenaga Farmasis Ini Setiap Puskesmas PPK Satu Harus Ada Sekarang Masih Banyak Tidak Tenaga Farmasis Apoteker Akibatnya Apa Masih Banyak Terjadi Di Kita Penggunaan Obat Yang Kurang Rasional Karena Penyadaran Masyarakat Dan Pengaturan Penggunaan Obat Ini Di Aspek Apoteknya Baik Di PPK Satu Maupun Kemas Sakit Belum Optimal Nah Di Samping Tenaga Strategik Bukan Tidak Mungkin Kami Pun Mendorong Untuk Tenaga Tenaga Atau Lulusan Lulusan Program Sudi Lain Nah Ini Yang kami Ritis Dengan Program Yang Kajabar Sebetulnya Sumbernya Dari Mana Kembali Komitmen Dari Kebutuhan Daerah Yang Pada Tahun Ini Ini Makin Kami Apa Pertajam Lagi Ada Beberapa Daerah Karena Kebutuhan Berdasarnya Kan Kalau 6 tahun Yang Lalu Itu Jawa Berat Menyediakan Dekat Untuk Sudah Bidang Misalnya Sudah Kamu Lakukan Gratis Ini Kedepan Kami Akan Bercara Spesifik Per Kota Bupaten Bisa Nanti Majalengka Dengan Berdirinya Bandara Mungkin Memerlukan Tenaga Tenaga Di sektor Tertentu Nah Ini pun Nanti Pilihannya Mungkin Untuk Majalengka Berbeda Dengan Yang Lain Dan Mereka Untuk Mendorong Itu Siap Untuk Berikan Pembiayaan Untuk Peningkatan Sebenarnya Manusianya Langkah Ini Sebetulnya Konteks Kami Kedepannya Bukan Sekedar Mereka Sepelah Ke Unpah Ini Sedang Kami Jalankan Juga Kami Akan Bekerja Sama Dengan Perluan Tinggi Yang Ada Di Kota Kepat Njau Barang Untuk Apa Kalau Perluan Tinggi Yang Ada Kota Kepat Njau Barang Juga Bisa Meningkat Mutuhnya Kan Gitu Gak Perlu Orang Sekolah Ke Bandung Jadi Mencegah Urbanisasi Besar Besaran Dan Akan Mendorong Pertumbuhan Bila Bila Sedang Kami Jalankan Untuk Bekerja Dengan Beberapa Perluan Tinggi Di Daerah Dan Kita Ketahui Jawa Barat Ini Dalam Ukuran Jumlah Perluan Tinggi Negeri Sebetulnya Dibanding Provinsi Lain Yang Besar Kalah Kita Dan Beberapa PTN Disini Yang Baik Sudah Lebih Punya Misi Nasional Biaya Itu UKT Pendidikan Dokter Itu 13 Juta Ya Tertinggi Tertinggi Di Upad Perlukan 13 Juta Per Semester Sebetulnya Itu Di bawah Unit Kos Pendidikan Dokter Dan Unit Kos Pendidikan Dokter 4 Itu Tertinggi Itu Jadi Kanda Sambil Pada Saat Kementerian Lewat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Dulu Ya Itu Menghitung Unit Kos Pendidikan Dokter Itu Yang Dipakai Sandar Di 4 Itu Tertinggi Untuk Pendidikan Dokter Itu Kalau Saya Tidak Selain Jatuh Ya Tahap Sarjana 80 Juta Pertahun Pada Mas Pada Berarti Kalau Lima 60 Jutaan Per bulan Ya Eh Lima Setan Kali 12 Ya 68 Ya 80 Jutaan 20 Jutaan Pertahun Pertahun Sekarang 10 Semester Sehingga Memang Kontribusi Pemerintah Besar Saya Kira Wajar Coba Kalau Kita Perhatikan Di Pendidikan Dokter Swasta Rata-rata Biaya Per Semesternya Kurang Lebih Pertahun Kurang Lebih Sebesar Paling Ditambah Dengan Biaya Masuk Kalau Dia Ternyata Pertahun Dengan Syarat Pendapatan Seperti itu Yang kedua Soal Sanksi Pak Kalau Misalkan Sudah Lulus Nanti Terus Mabal Kepatkan Ya Sejelah Komitmen Dengan Perjanjian Mau Tau Perjanjian Seperti Apa Jadi Pertama Peminat Ya Bisa Dua Kemungkinan Bisa Karena Masalah Bebas Biaya Ini Menjadi Menikah Tapi Kalau Saya Lihat Sebetulnya Selama Ini Peminat Kepedik Seapa Pergasih Pendika Dokter Ini Tinggi Dan Banyak Juga Tidak Bermasalah Dengan Biaya Selama Ini Ya Mayoritas Mampu Contoh Yang Keempat Kalau Melihat Proporsi Mengambil Uang Kuliah Tunggal Kebanyakan Juga Ada Pada Kategori Lima Tinggi Itu Realitas Sekarang Jadi Kembali Buat Saya Sebetulnya Mungkin Maritas Tidak Bermasalah Dengan Aspek Pembiayaan Sebetulnya Kalau Dengan Gratis Ini Kembali Ya Yang Kami Dorong Sebetulnya Ini Membangun Sikap Jadi Kita Tidak Berbicara Biayanya Tapi Unpan Ini Membangun Sikap Kesiapan Lagi Bagi Lusan Unpan Untuk Menghabis Sungguh Karena Langasannya Dokter Itu Begitu Tapi Karena Sekarang Yang Munculnya Sudah Terkait Dengan Pembiayaan Ini Realitas Bukan Saya Yang Bila Gitu Di Sisi Lain Pilihan Pilihan Yang Tersedia Begitu Di Kota Besar Dengan Berbagai Kemudahan Biayanya Besaran Mereka Memilih Maka Kami In Mendorong Bagaimana Caranya Sikap Terbangun Nanti Budekan Bisa Menyampaikan Itu Berbeda Juga Didorong Pada Persembunyikan Nanti Sejak Awal Mereka Distribusikan Sekolah Sudah Di Daerah Sehingga Sikap Sikap Terbangun Ini Hanya Salah Satu Strategi Saya Berharap Nanti Kalaupun Ada Peningkatan Bina Itu Betul-betul Karena Sikap Pengabdian Bukan Karena Gratis Harapannya Gitu Karena Insyaallah Kami pun Akan Mulai Meningkatkan Lagi Mutu Pendidikannya Dengan Mendorong Mereka Kedaerah Dengan Penajaman Kompetensi Yang Makin Baik Nanti Ini Perlu Yakinan Dan Jaminan Lebih Baik Nah Perjanjian Bagaimana Menjamin Ya Enak Perluan Tinggi Ini Yang Jarang Memang Belum Belum Ajaran Pendidikan Pendidikan Dokter Itu Dan Praktek Kedokteran Itu Sangat Memerlukan Interaksi Salah Satunya Dengan Perluan Tinggin Karena Mereka Nanti Mau Dapat STM Dapat SIP Itu Tidak Cukup Modal Ijasanya Harus Dilegalisasi Itu Dan Dilegalisasi Dimana Kembali Ke Perluan Tingginya Kami Nanti Sudah Menetapkan Kalau Tidak Mau Ditempatkan Di Daerah Ini Ijasanya Tidak Dikeluarkan Tapi Saya Berkeyakinan Dengan Proses Pendidikan Yang Kami Lakukan Dengan Pendekatan Seperti Ini Saya Optimis Mereka Punya Sikap Pengabdian Bukan Dasarnya Bukan Karena Perjanjinya Ini Saya Saya Berharap Lewat Sosialisi Hari ini Juga Bersama Masyarakat Membangun Sikap Sikap Tadi Dulu Bisa Dengan Pengabdian Sengguh-sengguh Sering Denger Cerita Ada Pasien Datang Kedokter Perobat Bayarnya Singkong Oh Itu Indah Sekarang Jarang Terdengar Apalagi Sekarang Dengan Program Pemerintah Yang Target Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Sisi Itu Sudah Bukan Masalah Lagi Harus Tapi Kembali Kami pun Berkeyakinan Dengan Kerjasama Kami Dengan Pemerintah Ketua Ketua Berkerja Di Daerah Sekarang Sistem Komunikasi Informasi Sudah Terjalin Dengan Pusat Sistem Perunjukan Akan Dibangun Jadi Kata Orang Sunda Mual Ke Eng Akan Merasa Sendiri Dan Ini Akan Menurut Memang Penyelah Yang Penting Itu Dan Penting Lagi Karir Development Akan Mendapat Merit Jadi Kami Bukan Hanya Nanti Mendidik Lulus Tempatkan Cul Enggak Itu kan Terus Ada Dalam Network Dengan Sistem Kesehatan Jawa Barat Yang Dibangun Antara Provinsi Kota Bopatnya Dan Universitas Penjajaran Nanti Sekolah Setelah Menghabi Berapa Lama Kita Siapkan Sekolah Berikutnya Seperti Apa Terus Dibangun Keikatan Dinas Sama IPDM Dibangun Berapa Tahun Kan Itu Kalau Ketukatan Pasti Langsung Pen Mengarah Ke PN Berapa Tahun Polanya Kalau Melihat Umumnya Kan 2N Plus Satu Biasanya Kan Kalau 2N Plus Satu Nanti Sisi Lainnya Juga Kasian Dia Enggak Berkembang Kapasitasnya Karena Mereka Kan Harus Meningkatkan Kapasitas Menjadi Dokter Spesialis Lainan Primer Nanti Atau Jadi Dokter Spesialis Yang Lain Kelamaan Kalau 2N Plus Satu Baru Balik Melakukan Itu Sehingga Sikap Sikap Ini Kontrak Wajibannya Tapi Sikap Membangun Bersamanya Sudah Ya Kalau Kami Ingin Mereka Berkembang Kapasitasnya Paling Tidak Kalau Melikuti Pola Pengembangan Dokter Yang Sekarang Peningkat 5 Tahun Lalu Intensif Satu Tahun Lalu Nanti Magang Satu Tahun Kalau Dokter Primer Dia Sudah Bisa Ikut Pendidikan Dua Tahun Jadilah Dokter Primer Kalau Mau Ambil Spesialis Dia Setelah Magang Dia Bisa Setelah Satu Tahun Kami Harapannya Ini Kembali Paling Tidak Dua Tahun Kemudian Dia Sudah Bisa Sekolah Lagi Tapi Kembali Di Atur Lagi Kita Kempat Tanya Balik Lagi Kedairan Lagi Gitu Kalau Nunggu 21 Telat Nanti Pengembangannya Satu Tahun Jadi Konteks Ini Dalam Upaya Membangun Sistem Kesehatan Lebih Baik Jadi Prototype Ini Kalau Insya Allah Bisa Kami Jalankan Kami Optimis Nanti Bergerak Tadi Dokter Gigi Farmasis Atau Bidang Atau Profesi Lain Pak Ini Ngomong-ngomong Karena Drastis Ya Pak Jadi Yang Biasanya Sekarang Maksuswa Bayar Nanti Bisa Dimanapun Sekarang Drastis Tapi Terbatas Ada Penempatan Ini Kementerian Kesehatan Maupun Dikti Ristek Gimana Pak Ya Mungkin Harus Tanya Ke Kem Kes Dan Kami Posisinya Pada Posis Sebagai PTNPH Kita Banyak Otonomi Sebenarnya Dan Pengelola Jadi Tetap Kami Menjalankan Dengan Melihat Koridor Aturan Setelah Kami Pelajari Ini Sisi Baik Dan Kami Tidak Melihat Aturan Yang Memang Dilanggar Bahkan Ini Memberikan Bantuan Sebetulnya Membuka Akses Lebih Kuat Lagi Bukan Hanya Bagi Kuran Tinggi Tapi Memberikan Dampak Pada Sektor Lain Untuk Buat Apa Rencana Nanti Bisa Bertam Atau Kan Kami Menghitung Kapasitas Yang Memang Kami Meliki Di Dokter Ini Selama Ini Menetapkan 250 Plus Minus Selalu Ada 10 Persen Setiap Setiap Kuota Begitu Karena Dipanggil Mendaftar Kembali Semua Plus Minus Nah Shiftingnya Sebetulnya Dengan Sekarang Proses Pendidikan Dokter Jumlah FK Yang Menyelenggarkan Cukup Banyak Tantangan Kedepan Di Aspek Pendidikan Spesialis Sehingga Kami Mungkin Tidak Meningkatkan Pendidikan Dokter Tapi Menambah Pendidikan Dokter Spesialis Karena Tidak Banyak Universitas Yang Punya Program Sudi Pendidikan Spesialis Sudah 27 Kota Kabupaten Jawa Barat Tinggal Nanti Pengadaran Tinggal Kami Akan Menditilkan Berapa Komitmen Mereka Atau Kebutuhannya Proyeksinya Nah ini Besok Kami Akan Berjalan Mulai Besok Itu Ke Daerah Keempat Kota Ya Keempat Kabupaten Menyampaikan Sosialis Ini Tapi Tanggal 27 Kami Mulai Bertemu Dengan Wilayah Ciyu Majabuni Cirebon Kota Kabupaten Majalengkak Indramayu Dan Kuningan Berkumpul Dengan 11 Deku Masjid Daerah 5 Dinas Kesehatan Para Bupati Lalu Akan Hadir Di Jawabarat Kalau Pak Gubernur Tidak Ada Hal Hadir Kesehatan 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 Pembicaraan Ini Tanggal 28 Ke Daerah Timur Pangandaran Ini Sudah Tidak Lanjut Bukan Hal Baru Lagi Udah Langkah Berikut Tinggal Berbicara Di Proyeksi Dan Sebagainya Nanti Kemudian Berjalan Lagi Ke Arah Purwasupa Ke Arah Depok 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 Apakah Semuanya Semuanya Yang Berkecukupan Itu Bisa Dendam Atau Memang Yang Berlari Sini Semua Jadi Semuanya SMA Boleh Mendaftar Semua Kesini Jadi Wajarnya Seperti SNMPTN Daftarnya Biasa Nanti Mereka Diseleksikan Cuman Kalau yang Diterima Nanti Jelas Tidak Perlu Bayang Dan Ketentuannya Nanti Kalau Lulus Harus Siap Ditempatkan Itu kan Ketentuannya SNMPTN Yang Buat Masih ada Masih ada Mungkin Kota Sarap Seluruhan Atau Ibu Dekan Akan Menambahkan Satu Dari Sisi Fakultas Berdokteran Kami Menilai Program Yang Tengah Dijalankan Ini Itu Ada Dua Sisi Bahwa Kami Ingin Menghasilkan Lulusan Yang Mencintai Masyarakatnya Akan Tetapi Kita Juga Harus Memikirkan Bahwa Mereka Ini Lulusan Fakultas Berdokteran Adalah Para Apa namanya Individu Yang Sangat Potensial Dan Strategis Untuk Membangun Masyarakat Sehingga Memang Harus Dicarikan Jalan Untuk Memfasilitasi Mereka Sehingga Bisa Bekerja Dengan Baik Dan Karirnya Terbangun Jadi Dua Sisi Ini Yang Dijalankan Nah Oleh Karena Itu Untuk Mencapai Hal Yang Pertama Tentu Dalam Proses Pendidikan Kedokterannya Kami Akan Senantiasa Terus Mempertahankan Dan Mengembangkan Pendidikan Karakter Sehingga Tujuan Kami Meluluskan Dokter Itu Bukan Hanya Yang Kompeten Secara Klinik Saja Akan Tetapi Secara Mental Juga Memang Orang-orang Yang Gigih Dan Terutama Itu Tadi Mencintai Masyarakatnya Di sisi Lain Yang kedua Harus Kami Upayakan Kami Bantu Orang-orang Seperti Ini Harus Betul-betul Tidak Hanya Disuruh Atau Diwajikan Untuk Menjawab Tantangan Distribusi Penempatan Di daerah Saja Tetapi Komitmen Daerahnya Sendiri Untuk Membangun Kesehatan Daerah Itu Sangat Diharapkan Oleh karena Itu Kami Mengapresiasi Daerah-daerah Di Jawa Barat Yang telah Berkomitmen Untuk Bersama-sama Membangun Sistem Kesehatan Yang lebih Baik Kedepannya Sehingga Tidak ada Cerita Lagi Bahwa Di Jawa Barat Yang sangat Dekat Dengan Busat Ini Ada Daerah-daerah Yang kosong Tidak ada Tenaga Dokter Atau Tenaga Kesehatan Lainnya Jadi Dua Sisi Ini Yang Kami Coba Dorong Saya Kira Itu Saja Jadi Begin Ya Ini Mungkin Juga Dipahami Pendidikan Dokter Itu Punya Juga Sisi Ketergantungan Dengan Praktek Kedokteran Gak Mungkin Bisa Berjalan Pendidikan Kedokteran Kalau Tidak ada Wahana Mereka Bekerja Keteber Prantek Termasuk Sekolah Jadi Saat ini Kami Lakukan Bersama Kota Kepupaten Itu Ini Kerjasama Yang Salih Menguntungkan Dole Vihar Jadi Kota Kepupaten Mendapatkan Jaminan Proyeksi Kedepan Ketersediaan Tenaga Kami Juga Mendapatkan Dukungan Di Saat Mereka Nanti Harus Belajar Tentang Asal Kese Lainan Primer Tentang Pendidikan Spesial Yang Tidak Mungkin Hanya Dilakukan Di Universitas Ini Saling Menguntungkan Sebetulnya Jadi Di konteks Ini Yang Kerjasama Antara Buhan Tinggi Dengan Pemerintah Daerah Termasuk Pihak Swasta Ini Penting Penting Pertama Larek Mau Menyampaikan Kuota Terima kasih Pak Rektor Jadi Pada Senem PTN Dan SBM PTN Kali Ini Di Beberapa Universitas Sekarang Sedang Mengalami Penurunan Daya Tampung Ada Beberapa Reason Yang Masing-masing Perubahan Tinggi Itu Mempunyai Alasan Masing-masing Nah Untuk Universitas Bajajaran Pada Kali Ini Pun Kita Mengalami Sedikit Penurunan Walaupun Dapat Dikatakan Secara Garis Besar Tidak Ada Penurunan Sebetulnya Contohnya Adalah Pada Tahun 2015 Kita Menerima SBM PTN Itu 3230 Dan SBM PTN Itu Daya Tampungnya 3230 Juga Karena Kita 50% 50% Totalnya Adalah 6460 Pada Kesempatan Tahun Ini 2016 Kita Sudah Membuat Suatu Perhitungan Membuat Suatu Adjustment Kita Lebih Meningkatkan Beberapa Prodi Yang Memang Mempunyai Rasio Yang Ideal Dan Dan Juga Memperkuat Dari Sisi Kualitasnya Jadi Kenapa Terjadi penurunan Pertama adalah Misalnya Di SBM PTN 3000 3049 Dan SBM PTN 3099 Kenapa 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 berbeda Karena Ditambah Dengan Kita Memasukkan 50 Untuk Daya Tampung Kedokteran Hewan Jadi pada Prinsipnya Tadi itu 50% 50% Karena Kedokteran Kedokteran Hewan Memang Tidak Dikutsertakan Di SBM PTN Tapi SBM PTN Jadi Totalnya Adalah 6148 Nah Rinciannya Sangat Panjang Sekali Tapi Tadi Yang Garis Besar Seperti Pak Rektor Katakan Untuk Kedokteran Tidak Ada Perubahan Jadi 125 Untuk SBM PTN Dan SBM PTN Dan SBM PTN 125 Jadi Totalnya 250 Walaupun Sebelumnya Adalah 286 Lalu Ada Beberapa Lagi Pakultas Hukum Itu Meningkat Dari Tadinya 378 Menjadi 450 Dengan Rincian 225 Di SB DSD Senem PTN Dan SBM PTN 225 Juga Demikian Juga Di Ekonomi Di Ekonomi Ada Sedikit Perubahan Untuk Tiga Prodi Yang Memang Sudah Lama Yaitu Manajemen Akuntansi Dan Studi Pembangunan Itu Jumlahnya Semua Total 120 120 Sedangkan Untuk Ekonomi Islam Karena Baru Kita Masih Tetap Mempertahankan Angka 60 Jadi Ada Beberapa Prodi Yang Memang Ada Yang Turun Dan Ada Yang Meningkat Jadi Kita Mencoba Merasionalisasi Kembali Dan Mengejas Karena Dengan Persoalan Persoalan Rasio Dosen Dengan Mahasiswa Nah Kita Masih Menggunakan Rasio Dosen Dan Mahasiswa Dengan Standar Yang Lama Hal Ini Kita Menginginkan Kualitas Justru Yang Akan Kami Tingkatkan Jadi Belum Ke Arah Standar Yang Baru Dan Itu Adalah Memang Setiap Perguran Tinggi Boleh Menetapkan Rasio Dosen Dengan Mahasiswa Masing-masing Berdasarkan Kapasitas Termasuk Di dalamnya Infrastruktur Dan Sebagainya Itu Diperhitungkan Semua Oke Untuk Exaktan Itu Kita Tetapkan 1 Banding 20 Tetapi Maksimal Tetapi Untuk Kedokteran Untuk Kedokteran Gigi Kita Tetapkan 1 Banding 10 Ya Sedangkan Untuk Humaniora Sosio Humaniora Kita Tetapkan 1 Banding 30 Ya Mungkin Pak Ada yang Menambahkan Mungkin Kan Diketah Ya Permen Restek Giti Yang Baru Itu Sudah Melakukan Perubahan Terhadap Penetapan Rasio Ini Yang Lama Kan Sosial Itu Maksimal 130 Exaktan 120 Banding Sekret Yang Baru Itu Sosial 145 Exaktan 130 Kami Tetap Pertahankan Mengambil Rasio Yang Lama Karena Kita Tetap Mempertahankan Mutu Tadi Bukan Tidak Ingin Pro Terhadap Peningkatan Akses Tujuannya Meningkatkan Akses Betulnya Dengan Memperlebar Memperbesar Rasio Tadi Upaya Kami Mendorong Peningkatan Akses Itu Dengan Berupaya Membangun Kerjasama Dengan Perubahan Tinggi Pertagi Lain Yang Ada di Jawa Barat Memperkuat Mereka Sehingga Terjadi Nanti Pergeseran Peningkatan Akses Ke Daerah Ini Juga Memecah Atau Meningkatkan Pembangunan Bilayah Sisi Lain Penguatan Itu Dilakukan Dengan Membangun Program Studi Di Luar Domicili Di Perluan Tinggi Perluan Daerah Yang Sudah Ada Kita Asis Nanti Mereka Nanti Orang Tidak Harus Berkumpul Kesini Semua Karena Potensinya Besar Mereka Yang Daftar Memperti Banyak Yang Tidak Baik Sehingga Banyak Potensial Yang Tidak Diterima Di Sini Tapi Nanti Dibuka Pemakan Di Daerah Mereka Bisa Keluar Sekolah Sama Nggak Perlu Mereka Datang Ke Bandung Ini Pendekatan Ada Hapus Baru Pak Pak Enggak Ada Jadi Bukan Kampus Baru Kami Punya Kampus Sudah Lama Di Arjasari Kan Ya Sudah Tau Ini Kami Kembangkan Selama Ini Belum Kami Kembangkan Menjadi Kampus Yang Lain Ya Punya Tiga Kampus Di Bandung Di Ukur Di Kabupaten Sumedang Di Jatinamor Dan Di Arjasari Kabupaten Bandung Ini Jadi Suatu Fasilitas Baru Untuk Meningkatkan Datang Nanti Tapi Banyak Targetnya Kependikan Fokasional Untuk Menghilirkan Teknologi Targetnya Ya Insya Allah 2017 Berokan Kami Kembangkan Yang Kami Maksud Tadi Misal Pak Gubernur Sudah Berikan Tugas Bagaimana Mendorong Pengembangan Pendidikan Mingi Di Pangandaran Ini Beritanya Kan Pernah Disampaikan Nih Itu Karena Kebutuhan Jawa Barat Ya Kita Bergerak Bagaimana Membantu Berdirinya Perluan tinggi Di Pangandaran Itu kan Daerah potensial Baik dari sektor Perikanan Kelautan Parawisata Dan lainnya Lalu kami juga Bergerak ke Kuningan Nanti kita Bantu Perluan tinggi Di Kuningan Sudah ada Desus Kuningan Kalau bisa Berkembang Bisa meningkatkan Daya tamu Dan mutu Seperti kami Paling tidak Itu kan Menunggu Buka Akses Jadi Upaya Peningkatan Akses Tidak Selalu Dilakukan oleh Kami Sendiri Sedangkan kami Akan Menurut Ke arah Pasang Sarjana Nanti Untuk Memilih Kebutuhan Dosen Ini strateginya Jadi Perlantik-perlantik Yang sudah Kokoh ini Ada Dasek Pengembangannya Nanti Oke Nanti Mungkin Selanjutnya Kami berikan Mengenai Daya Tambung Karena Banyak Sekali Ada Kira-kira Pertanyaan Yang baik Oke Kedokteran Ewan Itu Dia merupakan Satu program Studi Dan Sebagai Induknya Kami Tetapkan Di Kedokteran Di Fakultas Kedokteran Karena Tadi Alasannya Seperti Pak Rektor Sampaikan Banyak Persoalan-persoalan Penyakit Manusia Itu Berasal Dari Hewan Zoonosis Jadi Pendekatan Ini Berbeda Mungkin Dengan Yang Dilakukan Di Universitas Lain Baik IPB UKM Maupun UNER Yang Di Jawa Itu Sudah Kedokteran Nah Kami Sementara Ini Melakukan Dengan Caranya Berbeda Yaitu Dengan Cara Bahwa Itulah UNPAD Dengan Penekatan Lebih ke Joonosis Oke Ada lagi Tanya Tanya 120 120 120 Total SBM 60 Betul Tapi Itu Masing-masing Jadi Masing-masing Prodi Jadi Management 120 Akundansi S20 Juga Sudi Pembangunan S20 Ada Lagi Kalau Kedokteran Hewan Biasanya Terkait Sama Peternakan Tapi Itu Lebih Baga Manusia Gimana Penjelasannya Gimana Karena Ini Baru Itu Gini Sebetulnya Dalam Konsorsium Fokus Kena Hewan Di Indonesia Juga Ketetapannya Begitu Pendirian Program Studi Kedokteran Hewan Itu Jika Bukhada Fakultasnya Itu Dititiptannya Pendirinya Pengampunyalah Kedokteran Karena Laboraturn Ilmu Kedokteran Hewan Dasarnya Itu Banyak Di Kedokteran Ilmunya Ambil Sama Itu Bahkan Disini Ambil Susah Gak Bisa Dia Ngomong Kan Kalau Jangan Begini Nah Kaitannya Dengan Peternakan Juga Ada Sehingga Pendirian Juga Beberapa Dosen Sekarang Ini Sebagian Berasal Di Fakultas Peternakan Betul Ada Kaitannya Maka Program Sudi Kedokteran Hewan Yang Sekarang Ini Pengampunya Itu Beberapa Dosen Berasal Dari Fakultas Peternakan Dan Beberapa Dari Fakultas Kedokteran Dasarnya Dititipkan Kedokteran Karena Laboratorium Kedokteran Kedokteran Dasarnya Itu Mirip Dengan Kedokteran Fisiologinya Biokimianya Anatominya Mikrobiologinya Banyak Itu pun Menjadi Karena Landasan Konsorsi Nasional Seperti Itu Sampai Suatu Saat Nanti Mereka Berdiri Fakultas Dokteran Hewan Sendiri Kalau UKT Sama FK Yang Sekarang Yang UKT 5 Yang UKT Tertinggi 13 Dan Jangan Awatin Mengenai SDM Walaupun Dari Fakultas Peternakan Tapi Mereka Sebetulnya Dokter Hewan Jadi Sebetulnya Kami Sudah Mempunyai SDM Ini pun Sebetulnya Sudah Kami Upayakan Kami Endorsemen Muncul Dari Gubernur Kami Akan Berusaha Sebanyak Mungkin Mencarikan Beasiswa Untuk Yang Pertama Ini Juga Karena Keliatannya Laris Lusannya Begitu Lus Sudah Untuk Kepentingan Di Belum Mencukupi Ini Banyak Tadi Ini Ya Lalu Lintas Ternak Itu Penting Sekarang Banyak Puskes Pusat Kesetan Hewan Yang Tentu Semua Punya Dokter Hewan Di Sambil Routine Tadi Siapa Yang Memiliki Kesehatan Hewan Dan Jawa Barat Ini Provinsi Peminat Apa Peminat Apa Makan Daging Pengguna Hewan Konsumsi Daging Besar Itu Dari Sisi Rutin Kemudian Pangan Padahal Hewan Peliharaan Banyak Gitu Fair Oke Masih ada Cukup Oke Kalau gitu Saya kembalikan Ke Direktur Tata Kelola Komunikasi Publik Pak Soni Dokter Soni Nolak Terima kasih Alhamdulillah Jadi Informasi Yang Dinanti Sudah Tersampaikan oleh Pak Rektor Dan Juga oleh Pak Warek Oleh Budekan Dan Juga Tadi Oleh Direktur Pendidikan Selanjutnya Biasanya Kultur Wartawan Itu Biasanya Dalam Suasana Yang Informal Jadi Suasana Yang Informal Jadi Mohon Berkenan Pak Rektor Pak Warek Pak Direktur Pendidikan Dan Bekan Jika Saatnya Nanti Selasai Momen Ini Ada Beberapa Hal Yang Ditanyakan Lebih Lanjut Demikian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kan ku tunjukkan pada Kan ku buktikan pada Rasa bangga dan baktiku Alma mata Terima